Belum sepekan merombak ratusan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanjap Timur. Bupati baru Tanjap Tim Ambo Tang ini kembali merencanakan perombakan pejabat lagi dalam waktu dekat. Hal ini diakui Ambo Tang saat dikonfirmasi. Baru menjabat sebagai Bupati Resmi Tanjap Timur dan telah mengganti ratusan pejabat. Rencana resafel pejabat susulan ini kembali mengundang kecurigaan masyarakat. Di tengah panasnya momen politik Pilkada Serentak 2015. Namun hal ini langsung mendapat bantahan keras dari Ambo Tang. Dirinya memastikan perombakan pejabat yang akan dilakukan tidak ada kaitannya sama sekali dengan agenda politik di Tanjap Timur. Melainkan bentuk kaderisasi aparatur sipil negara atau ASN dan mengisi sejumlah posisi pejabat yang kosong. Dua kita akan belajar di aturannya. Kalau memungkinkan dua kita lakukan juga pergeseran atau kita mungkin pergeseran atau pemberhentian atau segala macam tentunya kita diaturan. Sepanyolnya aturan yang sesuai dengan ketentuan yang ada, ya saya harap itu ada juga terjadi nanti di eselon 2. Sementara itu Sekda Tanjap Tim Sudirman mengaku tidak menutup kemungkinan akan adanya rotasi jabatan setingkat eselon 2 atau kepala dinas. Resafel juga akan mengarah pada eselon 3 dan 4 yang dinilai layak untuk diganti. Jabatan Lama Funksional Umum Dinas Agus Rasau, Jambi TV Jabatan Baru, Kama Barat Rasau dan Kama Baru Palkan Kaman Baru, Kama Baru, Kama Baru, Kama Baru, Kami Baru, Kama Baru Mati TV Jambi TV sujet Jambi TV